Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Rahayu Salah budaya Perkenalkan nama saya Dwi Adi Wiguna Kali ini saya akan mereview pusaka Latao Tosan Aji Yang saya miliki Jadi yang pertama Saya punya mata tomba Atau scan Scan ini sebenarnya adalah sebuah Tomba panjang Cuman yang diambil hanya matanya saja Ini kalau dari informasi yang saya tahu Di Madura khususnya Dibakai agman Atau kasarannya ditaruh di pinggang bagian depan Kalau di Cirebon Agman Sama Jadi fungsinya adalah sebagai pelengkap Berpusana Dan sebenarnya mata tomba ini memiliki Filosofi-filosofi khusus Yang nantinya akan saya jelaskan Mari sama-sama kita buka ya Ini adalah tomba panggang lele Dan kalau dari segi bentuknya Memang bentuknya berliku-liku Tomba panggang lele ini Diciptakan untuk pusaka memang Jadi bukan untuk bertarung Daringan kebak Yaitu sebagai sebuah simbol Bahwa seseorang yang membuat Atau memiliki tomba ini Memiliki cita-cita Kedepannya mempunyai Pedaringan kebak Atau lumbu kubad yang penuh Atau senantiasa Memiliki rezeki yang cukup Jadi Dengan adanya tomba ini Sebagai simbol Bahwa kita sebagai manusia Harus punya rezeki yang cukup lah Untuk melakukan Atau melaksanakan Kehidupan kita Kedepannya Jadi Ini adalah tomba scan Dengan pendaringan kebak Ini nomornya Dan ini tanggungnya adalah Tanggung Majapahit Jadi diperkirakan tomba ini Berusia Karena Majapahit berdiri pada tahun 1200 Berarti sekitar 800 tahun Ya Dengan memakan lili Dengan mamor Darikan kebak Selanjutnya adalah Busaka Saya dapat dari leluhur saya Dari om ya Busaka ini berbentuk pedang Pedang Musudomaru Namanya Dan pedang ini memang Asli dari tangan Jawa Pedang ini Juga nama kebertarung Jadi memang ini Tosan Haji ini Dulu memang digunakan Untuk melawan berjajah Dan sangat terkenal Terutama pada daerah Pangeradiporgoro Dan ini Dibikin pada daerah Majapahit hingga era Mataram Jadi 1200 Sama kayak tadi Jadi mungkin ini Semuran sama Tomba saya ya Kita lihat ya Ini adalah pedang Sudomaru Dan memang untuk Bertarung Jadi sebelah sini Dia tidak Lancip Tumpul Sedangkan yang Mulai sini Sampai depan Sini lancip Dan kenapa Kalau bagian yang Ujung sini Selalu keropos ya Karena memang Untuk-untuk Bertarung Memang Memang digunakan Untuk Menusuk Sudomaru Melusuk Atau Menebas Lawan Ya Ini pamornya Kayaknya Benda dengan Kebak juga Ini satu Era juga Dengan Tomba saya Tadi Era Majapahit ya Jadi umurnya Sama kira-kira 800 Tahun Di Awalnya Memang Karatan Karena temuan ya Kemudian Diyuarangi Di restorasi Kemudian Dibikinkan Warokok Akhirnya Bisa Bagus Sepertinya Oke Selanjutnya Yaitu Ini Apa ya Kesayangan saya Ini yang Pusat yang Saya cari Dan sesuai Dengan Apa ya Yang ingin Tujuan kehidupan Saya lah Untuk saat ini Mari kita buka Sama-sama Ini adalah Sebuah keris Ya Sebuah keris Warangkanya Warangkaladrang Surakarta Tebrangah ya Ladrang ya Surakarta Ladrang Capun Ini Pendoknya Pendok Dewa Dari Kuningan ya Atau tembaga ya Kuningan Ini adalah Keris Dapurnya Sengkelat Dari Sengkelengati Atau kasarannya Kegundahan Hati Empu Supo Waktu itu Yang bikin Tapi ini Bukan Bukan dari beliau Cuman memang Pakemnya Dari Sengkelat Terus ini Pamornya Pamor Mulit Semongkua Filosofinya Adalah Suka Bergaul Jadi kasarannya Orang yang Punya Pamor Seperti ini Diharapkan Orangnya Suka Bergaul Dan rezekinya Melimpah Jadi kan Saya yang Suka Kemana-mana Yang suka Banyak Teman Banyak Selalu ingat Prinsip hidup Bahwa kamu Harus Silaturahmi Yang banyak Dan punya Rezeki Yang melimpah Untuk Biar bisa Silaturahmi Lagi Seperti itu Ya Tangguh Dari Keris Ini Adalah Tangguh Belambangan Jadi Diperkirakan Pembuatan Keris Ini Pada Tahun 1400 Masehi Atau Pada Berdirinya Kesehat Belambangan Jadi Usia Keris Ini Sekitar 600 tahun Lebih mudah Dibandingkan Koleksi Saya Yang sebelum Karena Dulu Saya Pernah Berkerlana Di Bumi Belambangan Jadi Kasaran Ini Sebagai Penanda Bahwa Saya Punya Pusaka Asli Belambangan Istimewa Ini Sengkelat Adalah Dapur Yang Memang Punya Ricikan Cukup Lengkap Ada Gembang Kacang Ada Lambik Gajah Ada Cair Wadah Juga Kereneng Juga Lengkap Ini Salah Satu 13 Terima kasih Rekan-rekan Sekalian Sudah Mengasihkan Video Rahayu 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Jadi Ini Gimana Kok Pulang-pulang Dari Banyuwangi Kita Tanya Kabar-kabar Dulu Kita Lama Tidak Ketemu Sebulan Di Rumah Luti Yang Kita Kesana Malam-malam Kamu Pake Baju Full Set Lengkap Dipikir Mungkin Ini Ada Acara Apa Gimana Kabarnya Sehat Alhamdulillah Ini Kita Sekarang Di Tempat Saya Lagi Ini Kebetulan Ada Salah Satu Lokasi Yang Cukup Mendukung Dengan Tema Yang Akan Kita Angkat Ini Jadi Monggo Mungkin Mas Dwi Perkenalkan Diri Tua Jadi Mungkin Teman-teman Jangan Bosan Saya Di Sini Sudah Berapa Kali Di Podcast Farid Perkenalin Nama Aku Dwi Adi Wiguna Bisa Dipanggil Dwi Bisa Dipanggil Adi Juga Saya Temannya Farid Dari Kampus Yang Sama Fakultas Yang Sama Dan Jurusan Yang Sama Kalau Dulu Saya Tampil Masalah Kuliah Kuliah Terus Habis Itu Bahas Masalah Kerja Kalau Sekarang Bahas Masalah Hobi Hobi Yang Aneh Hobi Yang Tentunya Di Umur Sekaya Untuk Kalangan Kalangan Kita Ini Kan Kalangan Millenial Bukan Kolonial Kalau Kolonial Mungkin Hal Seperti Ini Biasa Tapi Untuk Di Orang Yang Millenial Ini Bahas Masalah Dari Sini Bukan Satu Hal Yang Ya Orang Saya Seperti Orang Lalu Mikir Nya Enggak Sih Ini Dwi Ini Masuk Pada Epokan Apa Gimana Itu Pertama Kali Saya Pikirkan Itu Aku Rasanya Sama Lu Sih Jadi Itu Mungkin Pertanyaan Pertama Kenapa Kok Memilih Chris Kenapa Kok Memilih Chris Salah Satunya Turing Yang Di Video Itu Jadi Teman Teman Saya Itu Banyak Saya Suka Turing Suka Camping Juga Beraksi Menyesuaikan Dengan Apa Yang Dibawa Salah Satunya Sekarang Adalah Collector Chris Tata San Haji Kenapa Kok Chris Kenapa Benda Yang Lain Gitu Kan Bisa Koleksi Pokemon Action Figur Sebenernya Dari Teknis Sama Maksudnya Nggak ada Perawatan Khusus Misalkan Sebenarnya Ini Benda Yang Sama Mungkin Kalau Teman Teman Saya Menyalahkan Collector Collector Benda Lain Misalnya Dia Suka One Piece Akhirnya Collector Collector Suka Sama Ceritanya Sama Sebenarnya Kalau Untuk Chris Ini Ini Ada Sejarah Ada Legendanya Nanti Ini Ada Beberapa Chris Yang Saya Bawa Dan Punya Cerita Masing-masing Misal Kalau Tokoh Di Action Trigger Ada Kisah Ada Background Story Kenapa Kok Chris Kembali Yang Tadi Awalnya Itu Bulan Haji Kemarin Orang Tua Saya Haji Waktu Bersih Bersih Rumah Kakak Saya Bila Ini Mbak Mu Sebenarnya Kamu punya Chris Dan Mau Dikasih Ke Ibumu Cuman Ibuku Tidak Mau Akhirnya Diambil Sama keluarga Simba Haji Lagi Dan Akhirnya Dijual Tidak Seharusnya Kalau Itu Di Bawa Ibu Mungkin Tidak Segala Akhirnya Kenapa Kok Tidak Mau Mungkin Tidak Nget Gimana Akhirnya Saya Mulai Mulai Kenapa 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 Kesannya Berawal Dari Warisan Tidak Sampai Betul Ada Warisan Seharusnya Saya Pegang Cuman Tidak Sampai Dan Karena Awalnya Keluarga Saya Itu Yang Ibu Dari Telung Agok Masih Memegang Kerat Budaya Eropa Jadi Kasarannya Kalau Mau Dekat Sama Lawan Jenis Harus Mau Nikah Harus Dilihat Petonya Bahkan Kemarin Waktu Aku Mau Ke Rumah Calon Mertua Itu Dilihat Tanggal Awalnya Hari Bulu Dilihat Karena Gini Gini Baiknya Kapan Bu Hari Sebtu Soalnya Gini Gini Ya Padahal Aku Intinya Memang Itu Itu Karena Memang Kekin Aku Terserah Cuman Aku Mikir Biar Terserah Orang Tua Aja Ya Berarti Yang Mending Orang Tua Saya Legah Bagi Saya Semari Baik Cuman Untuk Mendapatkan Terserah Dari Orang Tau Kejauhan Mau Enggak Mau Saya Belajar Do Orang Jawa Juga Makanya Saya Belajar Chris Dan Ternyata Semakin Saya Pelajari Itu Ada Apa Semacam Keunikan Keunikan Sendirilah Dan Kita Harus Bangga Karena Pada Tahun 2019 UNESCO Sudah Menetapkan Chris Itu Menjadi Warisan Budaya Bangsa Indonesia Jadi Di Halang Chris Ini Banyak Ada Di Luar Negeri Itu Ada Di Filipin Di Asia Tenggara Di Malaysia Kultur Indochina Dan Melayu Itu Ada Barang Yang Serupa Walaupun Ya Mungkin Namanya Sama Juga Karena Pernas Seluas Itu Wilayah Kekuasa Dan Memang Pakaian Ada Di Malaysia Dimana Itu Memang Awalnya Dari Jawa Dari Majapahit Dan Memang Penyebarannya Dari Majapahit Karena Kita Tau Sendiri Penyebaran Wilayah Kekuasa Majapahit Usar Sekali Karena Senjata Tradisional Bukan Chris Ya Betul Karena Sebenarnya Ini Itu Bukan Senjata Apa Ageman Atau Pelengkap Busana Tapi Kalau Lebih Dalam Lagi Sebenarnya Apa Simbol Simbol Cita-cita Makanya Memang Kalau Memang Senjata Kayak Misal Celuri Tomba Itu Kan Setiap Baris Selalu Diasa Tapi Ini Sekali Dibuat Sekali Diasa Sampai Sekarang Apakah Diasa Lagi Karena Memang Gak Dikunakan Untuk Bertarung Memang Kondisi Tentu Mungkin Ketika Senjata Sudah Habis Ada Senjata Sejarah Senjata Tinggal Ini Ya Udah Dipakai Tapi Ini Bukan Senjata Utama Cuman Pelengkap Bersana Jadi Lep Keras Ini Mungkin Lebih Ornamental Bukan Fungsional Senjata Betul Kalau Fungsional 10% Dan ketika Kepepet Ya Sama Kalau Kita Pelajari Karena Saya Kan Sedikit Banyak Belajar Tapi Saya Lebih Ya Beli Lagi Back to Interest Ya Kan Ini Kalau Saya Mengamati Kulturnya Ini Kulturnya Kulturnya Celtic Sama Balkan Oke Celtic Oke Celtic Skandinavia Skandinavia Skorlandia Sama Skorlandia Sama Balkan Itu Kan Memang Ada Senjata Yang Senjata Itu Misalnya Dibawakan Dari Kepala Suku Sebagai Tanda Jadi Ada Senjata Kalau Misalnya Ya Mungkin Kalau Sekarang Sudah Banyak Sudah Dibahas Film Film Klasik Mungkin Banyak Yang Tidak Memperhatikan Setting Disini Senjatanya Ada Beberapa Itu Yang Satu Itu Ornamental Yang Menunjukkan Bahwa Dia Status Disini Sebagai Legitimasi Pengakuan Misalnya Dia Ada Tugas Disini Kadang Yang Dipegang Untuk Yang Legitimasi Itu Beda Senjatanya Biasanya Bukan Senjata Fungsi Terlalu Panjang Belatih Panjang Sekitar 11-20 Sampai Belatih Macem Macem Dan Ornamental Banyak Beda Dengan Senjata Yang Dia Pakai Sendiri Biasanya Petang Akak Panjang Jadi Mungkin Itu Para Ornamentalnya Ada Senjatanya Ada Sendiri Dan Keris Pun Sama Jadi Kadang Itu Untuk Nah Ini Namanya Singap Penutupnya Keris Namanya Singap Ini Memang Ketika Zaman Dulu Untuk Surat Mandat Jadi Kasarannya Kalau Ada Utusan Raja Mau Kerajaan Lain Mana Tandanya Buktinya Kamu Dari Kerajaan Ini Bawakan Keris Keris Kerajaan Dan Yang Boleh Membuka Hanya Raja Yang Persakutan Bahwa Ini Bukti Sebagai Surat Mandat Bahwa Ini Utusan Dari Raja Mana Dan Memang Ini Saya Baca Dari Bukunya Habis Surah Tanda Bahwa Seorang Bapak Menyerahkan Tahta Atau Sebagai Mengangkat Anaknya Sebagai Seorang Raja Adalah Ketika Beliau Menyerahkan Keris Punyanya Beliau Ke Anak Jadi Sebagai Ini Loh Wayah Waktumu Jadi Untuk Seorang Raja Ini Sebagai Tanda Jadi Sebenarnya Kedudukan Keris Seperti Itu Sebagai Sebuah Simbol Sebagai Ornamental Ornamental Mau Tanya Apalagi Jadi Kalau Memang Sejarahnya Di Indonesia Mungkin Ada Di Buku Ini Ya Kalau Saya Boleh Tahu Mas Ini Kurang Lebih Review Kasar Sinopsis Buku Ini Itu Bahas Tentang Apa Jadi Untuk Ini Memang Satu Dari Sekian Banyak Buku Yang Tampak Cuman Kalau Encyclopedia Keris Ini Ternyata Setelah Saya Baca Itu Adalah Istilah Perkerisan Dari Huruf A Sampai Z Misal Ada Istilah Mungkin Nogososro Maksudnya Itu Apa Jadi Kasarannya Kosa Kata Kosa Kata Atau Bahasa Inggris Apa Itu Itulah Kosa Kosa Kata Perkerisan Yang Mungkin Teman-teman Bingung Bisa Baca Di Asklopedi Keris Tapi Banyak Buku-buku Focab Ya Vocabuleri Keris Perkerisan Tapi Ada Juga Buku Yang Membahas Tentang Kasarannya Bagaimana Cara Membuatnya Terus Kasarannya Ini Keris Jenisnya Ada Apa Tangguh Itu Ada Tangguh Itu Kalau Mungkin Teman-munya Belum Tahu Tangguh Itu Perkiraan Dibuatnya Atau Kasarannya Keris Ini Itu Dibuat Pada Daerah Kerajaan Mana Itu Namanya Tangguh Itu Ada Siri Bukunya Jadi Bukunya Banyak Sekali Tapi Kalau Ini Itu Lebih Ke Vocabuleri Kenapa Keris Ada Itu Banyak Memang Ada Beberapa Satu Dua Membahas Sejarah Dan Kasarannya Tentang Fisik Cuman Kasarannya Lebih Ke Istilah Istilah Kalau Yang Lengkap Kasarannya Borot Itu Di Buku Lain Dan Masih Berusaha Tak Cari Karena Lumayan Harinya Siap 700 ribu Yang Keris Jawa Itu Bagus Memang Buku Itu Memang Karangan Orang Indonesia Aswi Dan Kenapa Aku Kok Baca Buku Karena Memang Ada Ketika Kita Ngobrol Sama Pencinta Keris Itu Ada Mana Yang Berbeda Itu Wajar Cuman Kita Kan Ikut Masjab Mana Ikut Yang Mana Jadi Kasarannya Biar Kita Tidak Terpaku Sama Perspektif Jadi Selain Kita Sharing Sama Teman Kita Banyak Baca Buku Biar Kasarannya Kita Sendiri Tentu Intinya Tidak Nyalakan Orang Orang Itu Juga Ada Dasarnya Sendiri Kalau Tidak Mudah Memberikan Judgment Betul Ini Target Judgment Ini Nanti Saya Olahkan Ini Saya Tidak Soalnya Ayah Tau Sendirilah Kayaknya Begitu Nah Ini Ada Lima Buah Ini Oke Mau Dibuka Satu Ya Mungkin Bisa Diceritakan Dikit Review Singkat Untuk Yang Awam Karena Saya Jelas Saya Tujur Awam Saya Bukan Colector Tidak Melihara Juga Orang Tua Juga Tidak Bukan Orang Yang Melihara Bunda Fusat Ini Kalau Ini Memang Sjata Bukan Keris Ya Namanya Pedang Suduk Maru Keserannya Orang Jawa Maka Ini Sebagai Perang Jadi Memang Untuk Membunuh Untuk Suduk Maru Menyodoh Stabber Ini Memang Dari Leluhur Saya Dari Pak Adri Saya Mertuanya Beliau Dapat Ini Terus Kemudian Diserahkan Sama Saya Awalnya Itu Karatan Terawat Akhirnya Saya Bersihkan Kemudian Saya Bikinkan Tempat Baru 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 Besinya Lama Ini Dari Kira Estimasi Era Majabahit Yaitu 1200 Mas Ini Kalau Buka Itu Ada Caranya Bukan Di Nah Ini Kita Jelaskan Dulu Kalau Musakan Itu Yang Senjata Tapi Kasarannya Kan Ini Anggapkan Dekris Jadi Kalau Buka Itu Jangan Gini Jangan Ditari Sini Itu Simbol Kamu Menantang Perang Ketika Kamu Lepas Dimasuk Sini Otomatis Kamu Menusuk Warangkanya Makanya Bukanya Itu Diangkat Sini Ini Memang Untuk Perang Ini Ada Corak Ya Lihat Di Kamera Corak Ini Namanya Namanya Pamor Itu Sebagai Perwujudan Simbol Nah Tutup 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 Ini Menyarungi Pusaka Jadi Dalam Ilmu Perkerisan Ada Namanya Dapur Dapur Itu Jenis Pusakanya Ini Pedang Pedang Sudumar Pedang Sudumar Sudumar Terus Pamor Corak Corak Kalau Ini Corak Daringan Kebak Atau Lombok Pad Diharapkan Yang Punya Ini Terus Biasa Mencari Rezik Yang Banyak Sebagai Simbol Kayak Oh Aku Harus Rezik Yang Banyak Kalau Capa Dulu Orang Tidak Baca Tulis Orang Tidak Adanya Pemujudan Simbol Dalam Corak Pertandingan Kebak Ini Dari Leluhur Terus Ini Tidak Ada Kisah Apa-apa Cuma Ketika Saya Dikasihkan Cuma Ada Mimpi Itulah Kalau Katanya Ini Ada Ada Ceritanya Kalau Yang Spesial Itu Ini Memang Saya Dapet Dari Colektor Ini Lelang Ini Adalah Rawatan Dari Seorang Lurah Di Blitar Terus Ini Ini Rawatan Rawatan Dari Cerah Beliau Tidak Bisa Merawat Dikasihkan Orang Dilelang Keris Ini Yang Membuat Atasan Sair Sair Oke Jadi Alasan Dwi Ini Gara-gara Keris Ternyata Jadi Ini Namanya Warangka Ladrang Jadi Acara Resmi Biasanya Pakai Kalau Nikah Pakai Ini Namanya Warangka Ladrang Surakarta Rasul Dan Ini Dapurnya Namanya Sangkelat Sangkelat Itu Sengkeling Api Intinya Itu Simbol Perlawanan Terhadap Mimpin Yang Boleh Jadi Saya Beli Ini Itu Waktu Itu Memang Ada Masalah Sama Pekerjaan Jadi Sebagai Motivasi Bahwa Kalau Memang Kamu Itu Benar Dan Lingkungan Udah Gak Baik Gimana Caranya Kamu Tetap Memberikan Apa Ya Tetap Punya Pendirian Yang Kuat Ke Dalam Kebaikan Itu Nah Uniknya Ini Tabuk Adul Mangga Kayak Gini Guys Luknya Ada 13 Lukannya Ada 13 Ini Pamurnya Ngulit Semongko Atau Seperti Ngulit Semangka Simbol Dari Kerejekian Dan Pergaulan Jadi Kan Saya Suka Bergaul Ya Biar Kasarannya Pengingat Sebagai Kamu Harus Salid Menjadi Silat Rohmi Jadi Kayak Gitu Makanya Terus Diupak Dalam Simbol Pamurnya Lalu Lutupnya Kan Bawa Ke Banyuwangi Tanggungnya Belambangan Diperkirakan Dibikin Pada era Belambangan Atau 1400 Masehi Belambangan Rasi Banyuwangi Roto Sampai Sana Atasan Saya Lihat Keres Bagus Ya Oh Ya Tati Loh Mas Oh Ya Eh Setelah Dipegang Bapak Kemudian Dia Sakit Setelah Sakit Tiba-tiba Suka Resign Atasannya Iya Atasanku yang Udah Kerja 12 tahun Tapi Literal Sebenernya Bukan Karena Keris Ini Cuman Memang Beliau Memang Habis Karena Kerjanya Fisik Terus Ya Mungkin Beliau Sudah Lelah Dengan Management Yang Kurang Baik Dan Mungkin Bisa Menjiwai Apa Yang Saya Simbolkan Disini Saya pun Kaget Loh Masa Menresen Iya Resen Kok Sampai Habis Begit Keris Aku Ya Itu Bukan Literal Ini Yang Bikin Kayak Cuman Sebagai Apa Ya Ada Cerita lah Jadi Kasarannya Simbol Bahwa Kalau Memang Sebuah Ekosistem Itu Atau Lengkungan Tempat Itu Kurang Bagus Dan Kamu Merasa Terlalu Keluar Ya Gak Apa Dan Kita Berhak Untuk Menentukan Jalan Sendiri Kok Cari Jalan Minjanya Sendiri Sangklat Kan Kepanjangnya Sengkeling Hati Atau Hati Yang Marah Terus Nah Waktu Kerja Juga Aku Dapat Ini Ini Keris Baru Maksudnya Dia Tempahan Baru Jadi Tanggo Itu Era Pembuatan Ini Namanya Era Kamardikan Karena Dibikin Pada Era Tahun 1945 Sampai Saat Ini Tapi Gak Lebih Aku Pastinya Kapan Cuman Eranya Kamardikan Jadi Kemerdekaan Jadi Tahun 1945 Sampai Saat Ini Karena Saat Ini Masih Ada Yang Pengetajin Keris Ini Baru Nah Ini Warangka Namanya Warangka Gayaman Karena Kayak Buah Gayam Kayak Gayam Kayak Buah Mojo Tapi Kayak Itulah Nah Warangka Kayak Gini Itu Kalau Zaman Dulu Dibikin Untuk Kejutan Sehari-hari Jadi Para Bidu Keraton Kalau Dalam Keadaan Sehari-hari Biasa Keris Warangkanya Seperti Jadi Kacarannya Bajo-baju Harian Kalau Tadi Kan Bajo Resmi Senjata Hormal Ini Ornamen Harian Kalau Ini Lurus Luknya Satu Ini Namanya Dapur Jalak Kenapa Mana Burung Yang Enggak Itu Cuman Sebutan Aja Jalak Kasanya Lurus Terus Ornamen Nggak Ada Yang Ketil Terus Jalak Itu Ibaratnya Kan Burung Yang Mencari Rezeki Terus Kerennya Jalak Itu Adalah Ketika Ini Fakta Ya Ketika Misalnya Ada Burung Jalak Terus Ada Burung Jalak Lagi Kisim Cari Makan Dia Masih Pergi Jadi Nggak Ganggu Rezeki Orang Jadi Zaman Dulu Keris Keris Jalak Ini Pasti Dibiliki Semua Orang Laki Karena Kasarannya Mencari Pekerjaan Yang Persih Artinya Artinya Kalau kita baca Dari buku Itu Kalau kamu Sebagai Pimpinan Di sebuah Organisasi Yang Mengayomi Terhadap Anak buah Kan Kayak Gaun Gini Kan Banyak Cabarnya Tapi Kan Intinya Berarti Kalau Kamu Punya Banyak Anak buah Harus Mengayomi Jadi Pesan Pesan Aja Nah Terus Ada Lagi Setelah Aku Punya Beberapa Akhirnya Tujuanku Kedepan Itu Konservasi Ritm Maksudnya Ketika Ada Teman-teman Yang Dari Simbah Atau Bapak Yang Punya Warisan Kayak Gini Tapi Gak Bisa Jaga Ya Tak Maharin Tak Rawat Karena Banyak Filosofi Bagus Yang Tertuang Mungkin Teman-teman Mungkin Gak Interest Mending Saya Rawat Sekarang Waktu Aku Dapat Satu Ini Baru Ini Lama Tapi One Off Memang Anu Ya Maksudnya Barangnya Belum Tak Restorasi Jadi Ditemukan pun Di Tempat-tempat Yang Kurang Bagus Jadi Dari Warang Kayak Gini Sudah Lama Sekali Ketika Ditemukan pun Kondisinya Ditumpukan Tumpukan Campah Kayu-kayu Barang Barang Bagus Dan Ketika Tak Lihat Maksudnya Waktu Terbawa ke Orang Ini Berat Masih Masih Karat Belum Direstorasi Ini yang Harian Sampai 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 Ini Resmi Oh Ya Resmi Patah Semua Karat Ini Diperkirakan Era Tuban Atau Sampai Majapah 1200 200 Bayangkan Sudah ratusan Tahun Tidak Dirawat Sayang Padahal Sebenarnya Ini Bagus Pegangannya Sudah Tidak Jadi Tinggal Bacanya Aja Ya Kasarannya Bilahnya Harus Dibersihkan Dari Karat Kemudian Nanti Bikin Ngewarangka Lagi Ini Sayang Kalau Tidak Dirawat Karena Memang Ini Tidak Punya Manfaat Apapun Cuma Kasarannya Ini Benda Sejarah Kalau Memang Tidak Bisa Merawat Minimal Jangan Dibuang Atau Serahkan Museum Atau Orang Yang Terakhir Barusan Dapat Kemarin Dilelang Amal Jadi Ada channel Youtube Teman Teman Mungkin Buka Youtube Di Etnik Indonesia Channel Ada Lelang Amal Jadi Aku Lagi Iseng Beli Iseng Aja Lagi Ada Duit Lebih Terus Dan Memang Untuk Amal Yoga Terus Akhirnya Dapat Mi Kecil Lumayan Bagus Ini Kayaman Solo Ini Ada Cetonik Nanti Tampak Adul Ya Ini Lok Nya Sembilan Lok Nya Ada Sembilan Nama Dapurnya Adalah Kidang Kidang Soka Kidang Soka Kidang Soka Bloknya Sembilan Kidang Soka Dia kan Ini sebenarnya Gini Kan dia Nondok Ada Condong Leleh Nondok Itu sebenarnya Filosofi Bahwa kita Sebagai manusia Harus Selalu Rendah Hati Terus Dia kan Sebagai manusia Menara pisah Kayak Padi Kasarannya Harus Rendah Hati Terus Kidang Soka Ini Kidang kan Binatang Buruan Itu Simbol Sebagai kita Berburu Kidang Itu sama Kita Berburu Cita-cita Jadi Kasarannya Ini Perlambang Sebagai Cita-citamu Dan Soka Itu Berkabung Jadi Kasarannya Tidang kancil Yang berkabung Jadi Memang Dalam Mencapai Cita-cita Kadang Kita Ada Dukanya Sedih Tapi Jangan Sedih Terus Jadi Intinya Ketika Memang Itu Cita-cita Mau Kejar Terus Jadi Filosofinya Ketika Orang Yang Megang Ini Diorapkan Dia Selalu Semangat Untuk Mencapai Cita-citanya Oke Dan Ini Coraknya Corak yang Putih Ini Dia Penuh Namanya Perhentian Kebak Sama Kayak Pedang Saya Tadi Jadi Kasar Simbol Kesekian Tanya Ya Iya Jadi Sebenarnya Itu Kalau Aku Menganalogikannya Mungkin Ada Karakter Gundam Mungkin Gundam Apa Itu Ada Ceritanya Sama Ini Jadi Setiap Keris Itu Juga Ada Filosofinya Ada Maknanya Jadi Misalnya Keris Ada Bukan Kodam Bukan Jun Enggak Tapi Ada Melayu Leluhur Yang Disimpulkan Disitu Dan Kalau Kau Bisa Menjiwai Itu Menjadi Penasehat Dalam Diam Kadang Ada Ketika Curhat Sama Orang Kadang Malah Tidak Merenung Sendiri Terus Melihat Kers Kita Oh Kita Punya Cita-cita Mungkin Sebagai Seorang Mempen Pria Di Tirenung Aja Sebagai Penasehat Dalam Kesendirian Dan Disimpulkan Karena Ada Teori Begini Panusia Bisa Dibunuh Kitab Bisa Dibakar Tapi Simbol-simbol Akan Tetap Ada Nah Makanya Dengan Simbol-simbol Ini Bagaimana Kita Bisa Merefleksikan Apa Yang Sudah Kita Melalui Dan Kedepan Seperti Apa Terlepas Dari Stigma Yang Melekat Ke Arak Klinik Kita Belum Bahas Kesana Kalau Dulu Ini Di Film Film Laka Jaman Kita Masih Muda Ya Karena Sekarang Nggak Ada Isinya Sinetron Sinetron Jelas Tontonis Kayak Capa Tingke Terus Angling Darmo Bahkan Kayak Lampir Itu kan Kalau saya Perhatikan Ya Saya dulu Sempat nonton Karena Nggak banyak Pilihan Tontonan Kalau Mereka Mau Perang Itu kan Kalau Diperhatikan Ketika Satu Kerajaan Mau Perang Itu kan Ambilnya Pasti Gini Dan Kalau Misalnya Mereka Ada Kertusan Atau Apa Atau Bahkan Kalau Mau Ini Mau Mau Ritual Atau Mau Ceremonial Itu Ngambilnya Gini Jadi Makanya Kadang Sejarah Banyak Perspektif Sangat Disayangkan Kalau Aku Pribadi Untuk Mengejar Market Mungkin Kan Oh Dikasihkan Chris Jadi Akhirnya Stigma Negatif Disini Saya Menyadari Apa Yang Saya Tonton Setelah Anda Ceritakan Kalau Perhatikan Mereka Perang Pasti Ngambilnya Ini Chris Masih Disini Langsung Di Jadi Ya Kayak Ngasih Instruksilan Belakang Ada Pasukan Sebagai Simbol Kalau Ada Kunjungan Atau Mereka Mau Ada Ritual Mau Ada Seremonial Mau Ada Tamu Ini Gini Pasti Kupikir Dulu Itu Ngapain Sama 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 Kiris Karena Nggak Tahu Makanya Intinya Kalau Kita Bicara Sejarah Sebenarnya Harus Ada Bukti Yang Otentik Minimal Yang Turis Di Pulau Entar Atau Mungkin Ada Saksi Yang Masih Hidup Biar Kasarannya Tidak Perspektif Yang Keliru Akibatnya Kayak Gini Aku Akhirnya Chris Jadi Korban Padahal Itu Sebenarnya Benda Yang Bagus Kalau Memang Ini Jelek Kenapa Belanda Nyimpen Sampai Sekarang Chris Tapi Alhamdulillah Chris Pangeran Diponegoro Dua Tahun Lalu Sudah Dikembalikan Ke Kita Jadi Sudah Diserahkan Ke Mosium Nasional Kita Bersyukur Dan Kadang Orang Kaya Yang Nganggur Yang Dikita Berjuangnya Membeli Antifak Kita Ditaruh Ke Mosium Itu Salah Satu Perjuangan Yang Tidak Kelihatan Luar Biasa Sekali Nilai Filosofis Yang Besar Dan Sebenarnya Tujuan Saya Kenapa Pengen Mengenalkan Chris Ini Biar Anak Muda Aware Sama Kemudayaan Kita Jangan Sampai Kita Malah Belajar Hal Kaya Gini Dari Orang Luar Dan Di Buku Ini Pun Menyatakan Bahwa Ada Gini Bagian Chris Namanya Ron Do Ron Itu Sebenarnya Bahasa Jawa Dari Daun Do Itu Huruf Do Aksoro Jawa Itu Tapi Orang Belanda Nyebutnya Adalah Jan Itu Kan Sebenarnya Mis Mis Apa Ya Salah Salah Arti Takutnya Kalau kita Belajar Dari Luar Akan Ada Perspektif Seperti Itu Jauh Sekali Sebenarnya Rondo Itu Sebenarnya Perspektif Daun Yang Seperti Apa Tapi Ketika Janda Ngapain Janda Apa Hubungannya Sama Janda Akhirnya Kok Gini Akhirnya Cokologi Iya Betul Jadi Saya Jangan Oke lah Cokologi Cuman Kasarannya Yang Positif Jangan Sampai Udah Nggak Berdasar Ngejudge Cokologi Sesat Sengkabeane Akhirnya Ada Terti FB Namanya Cocokologi Sains Berapa kali Di Takedown Itu Karena Iye Maksudnya Memang Sejarah itu Nggak akan Terulang Tapi Dengan Sejarah kita Belajar Bagaimana Menghadapi Yang mungkin Dulu Pernah Terjadi Jadi Sangat sekali Angin Mendukung Sembilir Sekali Ini kan Untuk Kita Di Generasi Melenial Seringkali Hal-hal Seperti ini Setelah Tahan-tahan Ini Saya Tanyakan Itu Selalu Didekatkan Dengan Gekitan-gekitan Mistis Sebenarnya Fakta Sejarahnya Seperti Apa Sehingga Itu Seolah-olah Stigma Yang terbentuk Sekarang Di Masyarakat Adalah Barang-barang Seperti Ini Barang-barang Dekat Dengan Contestis Dengan Kone Angganya Ini Nanti Kalau Pas Lu Ginep Di Rumah Tentaku Jangan Main Dibuka Coy Gak Grafe Nanti Ya Itu Sebenarnya Karena Perspektif Saja Saya Pribadi Maksudnya Ketika Mendapatkan Ini Awal Aku Takut Jujur Awal Aku Beli Ini Sampai Akhirnya Tak Bacakan Apa Saya Baca Wish Yashinan Apa Sampai Itu Malam Aku Sholat Hajat Terus Tahlilan Pokoknya Kasarannya Apa Yang Bisa Memuatkan Saya Langsung Ya Kalau Memang Kamu Ada Sesuatu Muncul Tak Taruh Di Samping Bantar Saya Ini Gak Ada Apa Dan Memang Akhirnya Aku Dibuat Temen Bahwa Ada Beberapa Temu Agamanya Yang Geris Mungkin Temen Temen Ada Ustadz Faisar Beliau Adalah Al-Hiri Ruyah Sama Ustadz Jadi Kalau Saya Sih Gampangnya Pistol Itu Kan Senjata Sebenarnya Tujuannya Bukan Untuk Membunuh Orang Tapi Karena Ada Beberapa Obno Dan Disalah Gunakan Jadinya Kan Orang Membunuh Pistol Itu Serem Gini Dan Kasarannya Bagaimana Saya Meng-counter Memang Sampai 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 Ini Banyak Yang Gunakan Untuk Sesuatu Lama Apa Tapi Ya Gus Gus Setuan Saya Seperti Ini Jangankan Chris Kamu Benda-benda Yang Sepeli Misalnya Tanah Batu Ketika Punya Teruntuk Kan Bisa Mengingat Kesuatu Misalkan Dikasih Apa Apa Akhirnya Ya Dibilang Nanti Dikasih Jin Atau Apa Itu Kan Bisa Disini Jaru Manjakan Menjadi Seir Apalagi Benda Sebenarnya Itu Memang Kalau Dibilang Peluang Ya Bisa Cuma Bagaimana Terus Kita Mengingapinya Ya Kalau Saya Peribadi Sebagai Colektor Menjadikan Benda Biasa Tidak Menudukan Tidak Menghak Melakukan Benda Ini Dan Kasarannya Tidak Mengkultuskan Tidak Mengkultuskan Apalagi Menyembah Ya Kalau Enggak Jadi Ya Ini Cuma Parang Simbol Saja Dan Tidak Mengharap Manfaat Apapun Dari Ini Asbun Allah Wadid Mawad Kasarannya Gini Aku Kadang Menganal Unis Misal Ayat Kursi Kalau Kamu Taruh Di Tempat Kanker Apakah Otomatis Bisa Menghilangkan Sim Itu Tidak Mungkin Harus Dipaca Jadi Kasarannya Bagaimana Kamu Mendudukan Itu Misal Ini Ketika Tataruh Apa Ada Manfaat Tidak Ada Kecuali Kamu Bader Memaknai Oh Ini Penasihat Aku Harus Jadi Orang Yang Misal Tadi Keresikian Saya Harus Jadi Pengusaha Yang Mulat Aku Ada Masalah Apa Oh Kayak Gini Jadi Kasarannya Sebagai Penasihat Aja Misalnya Gak Ada Jadi Kasarannya Gak Ada Ritual Tertetu Dia Dilelakan Sebagai Berinda Tiap Malam Gak Ada Kaya Esa Mas Pateri Kamu Punya Extend Figure Gak 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 Merawatannya Karena Ini Memang Besi Dipinyahi Gak Kerat Itu kan Kadang Kalau Kita Perhatikan Ada Yang Harus Dimandikan Pakai Kembang Hujur Rupa Pakai Apalah Akhirnya Stigma Orang Awam Apalagi Saya Yang Melenial Yang Tidak Bambing Ngapain Bukan Ngapain Kalau Saya Pertanya Kalau Orang Saya Pertanya Kenapa Kenapa Harus Pake Kembang Menuju Rupa Kenapa Pakai Ini Secara Fungsional Kalau Logam Ketemu Air Oksidasi Aku Terpikiran Pertanyaan Gitu Karena Saya Dikonstruksi Kalau Campuran Minya Gak Bener Airnya Sedikit Kebanyakan Namanya Kolom Itu Besinya Kalah Duluan Daripada Cocoran Jadi Ini Kalau Kita Beja Tradisi Mungkin Mereka Saya Memang Karena Masih Baru Belajar Jadi Mohon Maaf Kalau Memang Teman-teman Ada pendapat Yang berbeda Silahkan Saya Lebih Membahas Fungsional Dan Beberapa Simbol Yang Saya Ketahui Misal Kita Bicara Bicara Fisik Dulu Kadang Biasanya Memandikan Itu Adalah Karena Gini Pusaka Yang Dimiliki Oleh Kraton Atau Kasarannya Toko 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 Tertentu Kan Buanya Kan Gak Mungkin Tiap Bulan Dibersihkan Makanya Ada Tanggal Tanggal Tertentu Dan Itu Kadang Setahun Sekali Jadi Kalau Saya Kan Sebulan Sekali Gak Mungkin Mereka Sebulan Sekali Meminyai Ratusan Pusaka Kan Oh Gak Mungkin Gak Gak Sempat Gak Jadi 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 Karat Memang Pakai Air Biasanya Kalau Pembersihan Pusaka Saya Kalau Bunga Saya Gak Gak Gerti Cuma Biasanya Itu Simbol Kalau Biasanya Pakai Air Remesan Perasan Paci Atau Jeruk Itu Untuk Menghilangkan Karat Memang Air dulu Air Asam Menghilangkan Karat Kemudian Setelah Air Asam Kemudian Di Warangi Jadi Awal-awal Pakai Air Asam Putih Jadi Putih Kemudian Diwarangi Itu Dicelur Pakai Larutan Arsenik Jadi Kan Komponen Komponen Keris Ada Besi Ada Nikkel Atau Batu Meteor Besinya Nanti Ketika Diwarangi Jadi Warna Hitam Pamornya Tetap Warna Putih Kemudian Setelah Dikasih Larutan Arsenik Tadi Baru Diminyai Warangan Itu Batu Arsenik Kasarnya Batu Diancurkan Kasih Air Kemudian Kasarannya Biar Ada Semacam Coating Terus Kemudian Kenapa Minyan Itu Sebenarnya Bukan Biar Energi Enggak Minyan Kan Dia Ketah Ya Dan Kasarannya Ketika Dia Uap Disini Dia Waxing Atau Kasarannya Menutupi Menutupi Pori Jadi Setelah Diminyai Diminyikan Itu Biar Minyaknya Kering Terus Ketambahan Kasarannya Minyak Dari Uap Tadi Itu Kepori Pori Yang Kecil Sekali Jadi Sebenarnya Itu Perawatan Secara Secara Fisik Tapi Secara Kultur Kadang Memang Ada Simbol Misal Gini Kalau Kesultanan Yogyakarta Setahu Saya Itu Satu Curo Terus Kalau Kesultanan Cirebon Itu Kalau Nggak Salah Waktu Maulid Nabi Itu Sebenarnya Gini Itu Kan Tahun Baru Jadi Kalau Kita Milenial Kita Bicaranya Resolusi Tahun Mua Apa Mungkin Mautan Baru Nih Resolusi Dari Badi Kamu Apa Jadi Ketika Ada Momen Resolusi Tahun Depan Itu Apa Itu Diingatkan Kembali Kamu Punya Pusaka Ilingo Kamu Dulu Itu Punya Cita-cita Jadi Pengusaha Ilingo Kamu Kalau Jadi Seorang Boss Harus Mengayomi Anak Buahmu Jadi Ketika Resolusi Tahun Baru Itu Ada Kita Refleksi Lagi Kita Punya Cita-cita Ini Jadi Sebenarnya Simbol Simbol Itu Itu Sudah Mulai Ngantuk Ya Malum Kalau Yang Kemarin Itu Moda Santai Ini Moda Gerja Bisa Pagi Kembali Peraksi Sudah Jam Israhat Jam Sam Apalagi Yang Perlukah Sarannya Kamu Kan Sebagai Orang Awam Ya Kalau Aku Sebagai Orang Awam Berarti Sudah Ada Gambaran Gambaran Sudah Dijelaskan Minimal Ngasih Aku Sudut Perspektif Yang Mungkin Agak Berbeda Dengan Yang Saya Pikirkan Tentu Arahnya Masih Baut Kelenik Karena Seperti Yang Anda Bilang Tadi Jadi Preming Ya Preming Kuat Banget Ketika Kita Dulu Lihat Film Ketua Yang Serina Ada Jim Merah Jadi Memang Preming Itu Preming Ya Apalagi Di Generasi Satu Minat Baca Di Wakanda Cukup Endah Nomor Dua Di Bawah Ya Bukan Satu Bukan Dibanggakan Minat Baca Cukup Endah Satu Minat Baca Cukup Dua Katanya Mayoritas Muslim Tabayun Kaga Judgment Iya Gitu Jadi Endingnya Karena Ya Mungkin Balik lagi Kadangkan Sebuah Sebuah Stigma Terbentuk Dari Misalnya Hal ini Salah Tapi Karena Repet Dijir Jadi Kebenaran Jelas Sehingga Balik lagi Kebenaran Itu yang Mutlak Dan Haki Hanya Milik Al-Kuasa Kan Itu Kiri-kitab Kaliannya Dari Lakli Itu Udah Itu Jelas Kebenarnya Udah Hakik Gak Perlu Dipertebatin Kan Kalau Untuk Ini Instrumental Instrumental Itu kan Memang Dia akan Terbentuk Stigma Terbentuk Dari Gesekan Kiri Kanannya Sehingga Seperti Ini Aku Sikala Mentok Kesarannya Orang-orang Mungkin Yang Muslim Menganggapi Dukung Negatif Kenapa Kalau Pangeran Dibendukur Bawa Chris Kenapa General Sudirman Jepang Bawa Chris Apakah Beliau Bukan Muslim Yang Tahan Itu Sebagai Simbol Bahwa Itu Dukung Dari Keluargan Jadi Keluarga Saya Mendukung Saya Itu Sudah Luhur Ini Sebagai Wujud Kalau Mungkin Lagi Jatuh Lagi Diam Itu Saya Didukung Bangsaku Saya Didukung Bahwa Bahan Renungan Betul Itu Sebenarnya Nilainya Bagus Sekalian Cuma Gara Gara Framing Framing Orang Kadang Sering Gini Kan Lu Ngapain Mekendung Aja So Sakit Merenung Kosong Kalau Merenung Kosong Emang Salah Tapi Kalau Merenung Ada Merenung Itu Mikir Itu Beda Bahkan Kalau Masih inget Sebuah Riwayat Yang Mohon Maaf Saya Lupa Terima Siapa Siapa Ada Seorang Sahabatnya Dia Dijamin Bahwa Dia Alih Surga Sehingga Sahabatnya Penasaran Ini Orang Ngapain Amal Nabi Nah Kok Nabi Sampai Ini Solat Itu Solat Sunat Sasa Ya Solat Wajib Kegiatannya Ya Sudah Aktivitasnya Biasa Biasa Aja Maksudnya Untuk Kegiatan Kegiatan Ya Dia Menjalankan Kewajibannya Sebagai Muslim Kewajiban Yang Wajib Yang Fardu Yang Fardu Ain Dia Jalankan Yang Fardu Kifayah Ya Mungkin Yang Fardu Kifayah Dijalankan Tapi Yang Sunnah Mungkin Tidak Dan Nabi Itu Berkata Bahwa Beliau Ini Hal Surga Sehingga Sampai Tanyakan Penasaran Dan Sebagainya Begitu Dilihat Di 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 Stalking Di Di Ikutin Kesahirian Sahabat Tambah Bingung Ini Orang Kayaknya Gak Ngapa Lagi Ke Nabi Dan Nabi Surga Tanyakan Sendiri Biasaan Apa Dan Setelah Pulang Subur Saya Datang Pulang Dan Saya Merenung Saya Menjalankan Semua Aktifitas Saya Dan Saya Merenung Lagi Apa Yang Saya Lakukan Hari Ini Dan Apa Yang Saya Lakukan Besok Kalau Perawinya Mohon Biasanya Belum Serhat Bukan Alih Hadis Bukan Dulusan Tarim Ya Dulusan Pun Juga Belum Ini Cuman Kan Pernah Dengar Yang Soal Itu Jadi Merenung Menurut Saya Tidak Ada Masalah Saya Pun Saya Dan Tukang Saya Pas Lagi Tukang Saya Ambil Ambil Loko Sebatang Mojok Udah 15 Menit Kepala Tukang Saya Gak Ketemu Ya Aku Gini Sudah Duduk Silo Gini Apa Mas Gimana Mas Gini Yang Deting Gini 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 Ya Kemulah Jadi Itu Ada Hasil Kendungan Dulu Yang Gini 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 Gitu Sih Dan Ya Intinya Itu Yang Saya Sampaikan Bahwa Oke Tetap Interes Masing Masing Cuman Sebenarnya Hal Kayak Gini Bukan Hal Ekan Sekarang Juga Masih Ada Loh Sampai Sekarang Itu Mengeras 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 Ini Kan Memang Asli Asli Produk Kita Sendiri Dan Kalau Bukan Kita Sendiri Yang Pake Siapa Lagi Bahkan Zaman Dulu Presiden Soeharto Pun Ketika Ada Tanggung Negara Dia Menghadiah Keris Sebagai Cinderamata Kasarnya Sebagai Menjudung Ini Loh Orang Indonesia Karena Setiap Orang Pegang Keris Maksudnya Untusan Negara Lain Pasti Ingat Ini Indonesia Memilikan Sebuah Jirikas Bawa Saya Pernah Diutus Ke Indonesia Mana Buktinya Ini Otomatis Ingat Indonesia Ingat Orang Ramah Ramah Orang Welcome Banget Makanannya Banyak Simbolnya Apa Keris Itu Jadi Back To Fungsional Dia Sebagai Ornamental Dan Ketika Nikahan Dipakai Sebagai Ornamental Sebagai Maskulin Itu Yang Perlu Di Indikan Lagi Jadi Generasi Generasi Muda Termasuk Saya Sendiri Yang Menurut Saya Sebenarnya Lapa Tapi Baru Tahu Ya Saya Dulu Mikir Ini Sama Beris Kenapa Kok Cuma Otak Kecil Saya Ketika Saya Masih SD Atau TK Ya Sudah Gitu Gak Gak Mikir Terlalu Dalam Maka Sekarang Pun Baru Bisa Kelihatan Itu Mikir Seberapa Dalamnya Film Tom and Jerry Anjir Kenas The Doctrine Sama Tom and Jerry Terus Ya Ya Itu Mekir Oh Ini Puan Cuman Ya Pukul-pukul Dan Sebagainya Behind The Story Dalam Anjir Karena Memang Faktanya Belanda Juga Sempet Membangun Sebuah Sekolah Memang Sengaja Untuk Menjauhkan Kita Dari Budaya Kita Karena Mereka Tahu Kalau Semakin Kita Ngerti Budaya Kita Kita Semakin Solid Makanya Mereka Buat Propaganda Kenapa Kris Ini Jelek Dilarung Aja Padahal Sebenarnya Bisa Jadi Itu Sebenarnya Penasehat Atau Semacam Pada Saat Itu Sebagai Salah Satu Apa Ya Semacam Penyemangat Yang Paling Ampuh Tapi Pelan-pelan Dihilangkan Dan Itu Memang Ada Sejarah Orang Zaman Dulu Kalau Balih Kasih Orang Jawa Itu Dia Udah Pasti Pegang Kris Dan Ketika Orang Itu Nikah Pasti Dikasih Kris Sama Mertuanya Karena Sudah Dianggut Sampai Keluarga Jadi Kasarannya Sebagai Tanda Bahwa Kamu Sudah Keluarga Kulu Ini Dan Kasarannya Pasti Kris Kris Yang Dikasih Sama Mertuanya Itu Nasihat Nasihat Yang Berupa Simbol Misalnya Tersimbol Dalam Kris Seperti Apa Mungkin Simbol Keserhana Kelanggung Rumah Tangga Jadi Mungkin Kalau Omong Kan Kayak Kadang Orang Dinasihat Kan Gak Selen Tapi Ketika Dikasih Benda Dan Orang Itu Bisa Menjiwai Memahami Apa Yang Ini Ternyata Maksudnya Ini Lebih Mengenal Dan Kasarannya Lebih Menjaga Itu Yang Mungkin Perlu Diluruskan Satu Perlu Meluruskan Melurusan Secara Api Mungkin Perlu Jadi Biar Biar Enggak Ini Mungkin Ini Bisa Menjadi Salah Satu Video Edukasi Walaupun Kita Sama Sama Belajar Saya Juga Awam Ya Mas Dwi Mungkin Mengkategorikan Dirinya Awam Saya Lebih Apalagi Belum Ada Setahun Saya Belajar Ini Mungkin Bisa Membukai Orang Yang Bener Awam Tidak Tau Seperti Saya Untuk Bagaimana Menyikaminya Jika Paling Agak Mikir Dikit Kenapa Banyak Gitu Kenapa Banyak Gitu Itu Ya Mungkin Karena Ini Juga Kuda Ditutup Sepaluh Ya Mungkin Teman Nanti Kalau Ada Pertanyaan Ada Satu Hal Yang Disyarikan Bisa Di Comment Atau Mungkin Kita Bisa Ketemulah Mungkin Mas Saya Ada Ini Mas Kita Nongkrong Nongkrong Kayak Pertemuan Kita Yang Kemarin Sama Teman-temanku Bapak Sampai Ganti Hari Sampai Awalnya Dia mau Bikin Podcast Karena Kita Baskaris Malah Gak Jadi Pulang Akhirnya Dia Bikin Podcast Di Yang Bahas Mas 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 Ya Itu Karena Akhirnya Kan Saya Seneng Akhirnya Dia Terserahkan Gitu Jadi Karena Dia Sendiri Dia Ngerasa Bapaknya Kejauhan Yang Melihara Bandar-bandar Persaka Sementara Dia Sendiri Ngomong Kayaknya Dari sudut Pandang Agama Gak 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 Masuk Gitu Setelah Di Briefing Yang Awalnya Mau Ngobrol Endingnya Sampai Maghrib Gak Pulang Maghrib Gitu Lama Sajang Kali Lebar Minimal Meluruskan Perspektif Satu Yang Mungkin Untuk Dia Yang Mungkin Bagi Orang Yang Gak Tau Gak 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 Faktor Apa Yang Orang Tuanya Gak 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 Belajar Itu Sampai Bisa Diterima Ada Berapa Fase Sampai Sebelum Dipasrahi Sebuah Negara Atau Ada Sebuah Bani Kaum Yang Memberikan Kekuasa Sehingga Beliau Punya Kuasa Sehingga Beliau Luas Bisa Melakukan Ibaratnya Ada Ada Jenjangnya Tiba-tiba Langsung Minta Kekuasaan Enggak Ada Jenjangnya Mulai Dari Holako Kecil Besar Terbuka Setelah Terbuka Baru Memohon Kekuasaan Itu pun Ada yang diterima Ada yang tolak Itu Dinamikanya Wajar Kita Sampai Akhirnya Di Madinah Ada yang Berkenan Untuk Memberikan Kekuasaan Ya Udah Monggo Silah Ya Maksudnya Sebenarnya Tujuan saya Itu Saya Hanya Meluruskan Dan Memaksa Orang Agri Sama Pernyataan Saya Dan Kalau Teman-teman Masih Gak Serah Sama Ini Ini Cara-cara Mendudukannya Seperti Ini Seperti Ini Dan Ya Syukur-syukur Teman-teman Yang Diwariskan Sama Orang Tunya Jadi Gak Takut Lagi Oh Berarti Maksudnya Ini Ini Bukan Mau Nitipin Balang Aneh Aneh Dan Ya Siapa Tau Mungkin Teman-teman Yang Lihat video ini Punya Atau Mau Sharing Sekali Lagi Silahkan Munggu Kita Buka Forum Sleper-slepernya Mungkin Kalau Ada Yang Awalnya Hanya Nongkrong Di Kudang Mau Tutorial Cara Perawatannya Kita Sama-sama Belajar Sementara Itu Dulu Ya Karena Ini Sudah Kode Ditutup Selalu Kapan-kapan Kita Sambung Lagi Sekian Dari Kami Terima Kasih Wassalam Walaikum Salam Budaya Mangat